Itu tuh yang cewek lagi nengok. Nah, nengok disini dikit. Alhamdulillah. Kan? Nah, nyalan lagi. Welcome to Cameo Project! Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapet notifikasi. Langsung, cus! Balik lagi. Bersama saya, Hari Panco. Di dalam. Nginfo. Serem. Yuk. Kan Hari Panco. Wadaw! Yes! Balik lagi. Bersama saya, Seti Patinama, di Nginfo. Di mana saya akan kasihkan informasi-informasi yang seru, yang bermanfaat, dan menghibur untuk kalian semua. Di Nginfo kali ini, sudah terlihat dong? Ini foto-foto apa? Orang-orang apa? Kita akan bahas, 5 foto penampakan hantu terseram di Indonesia. Menurut versi kita. Ini dia. Nah, penampakan pertama ini foto diambil dari Google Earth. Dari Google Map gitu, kan biasanya bisa melihat tuh nama jalan-jalan, terus telusurin jalan. Nah, ini dia. Salah satu penampakan di Jalan Raya Sumedang Ciberem. Di Tasik, Jawa Barat. Oh, wow. Hasli serem juga ya, kalau ketemu kayak gini ya. Ya, kayak anak kecil ya. Anak kecil. Kayak... Kayak nambahin tangan gitu. Ini serem sih. Cuma kelihatan muka sama tangannya doang gitu lho putih. Tapi ketanya banyak orang yang menduga itu cuman manekin atau boneka yang biasa dijual di toko-toko baju gitu. Bukan biasa dijual, biasa ada di toko-toko baju gitu. Banyak yang beranggapan sih seperti itu ya. Balik lagi nih. Nggak tahu ini bener atau tidak. Yang penting menurut gua kalau lihat foto ini sih serem sih. Asli. Nah, berikutnya ini adalah foto penampakan hantu berbaju putih di malam puncap dekranasda. Kalau nggak salah tuh. Itu malamnya dekranasda fair tuh. Kalau nggak salah malam penganugrahan UMKMnya sekota Malang deh. Kalau nggak salah ya. Ini fotonya coba lihat. Oh... Ih, yang di belakang gitu. Yang baju putih. Ini kayak... Ya, ini maksudnya kan ini kayak malam penganugrahan gitu. Ini depan-depannya tuh kayak nominator-nominator terbaik lah. Desain batik gitu loh. Pada yang jaga-jaga desain batik itu tuh mau dapet malam penganugrahan. Nah, di belakang tuh ada yang ngikut juga ngantri. Baju putih. Lu lihat nggak tuh? Nah, katanya sih istri wali kota Malang juga ada di situ tuh. Banyak sih yang berpikir itu makhluk goib. Soalnya kayak... Kayak ini nggak sih? Kayak setannya... Palak. Iya kan? Kayak model-model gitu kan? Putih. Tapi katanya sih ada dua orang. Jadi sosoknya tuh bukan cuma sendiri. Ada dua. Dengan postur yang tinggi besar. Wow. Terus beda-beda sih. Mereka terlihat berdiri sejajar tepat di barisan paling belakang. Di sini cuma satu ya? Emang ada dua ya? Satu mungkin pendek kali ya? Nggak kelihatan. Hanya lain kali hantunya bawa bangku. Foto penampakan hantu berikutnya ini lumayan serem sih buat gua. Karena ini sempat viral di tahun 2002. Tapi kejadiannya itu tuh katanya di foto itu tuh udah tahun... Dari tahun 97. Tepatnya seorang pemuda lagi foto sendiri di kebun Raya Bogor. Tapi tiba-tiba melihat cetakan fotonya. Di sampingnya itu ada sosok cewek. Ini kayak emang janjian foto bareng sih yang gua lihat gitu loh. Si ceweknya lebih kecondong ke cowoknya. Cowoknya lebih condong ke ceweknya gitu. Kayak yuk cheers. Cheers. Tapi katanya si cowok ini setelah pulang dari kebun Raya Bogor itu... Selalu ngigo atau mimpi buruk tentang si sosok kuntilanak ini. Ini kalo bener sampe ini beneran ya. Ini serem banget sih ya. Asli ini kuntilanaknya sih. Ih lihat ya. Kayak nggak ada bola mata yang hitamnya putih semua. Apa dia lagi merem gitu ngantuk gitu. Nggak tahu. Yang berikutnya foto penampakan hantu di pusat perbelanjaan di Tangerang. Bisa dilihat kayaknya sih tempat makannya IKEA ya. Ada rak-raknya itu yang khasnya itu. Itu tuh yang cewek lagi nenguk. Nah nenguk kesini dikit. Alhamdulillah. Kan. Nah nyalan lagi. Waduh. Ini gimmick dong. Ya pasti dong gimmick dong. Bukan beneran dong. Nggak sempat tadi. Tadi nggak ada apa-apa yang remoti ditaruh ya. Ya pokoknya ini foto. Katanya sih yang fotoin ini tuh. Yang nyebarinnya si Laila Tul Mauliah Zubaidah di akun Facebooknya. Terus dia bilang sih ya terserah ini. Buat yang mau percaya atau nggak itu hantu atau bukan. Yang penting dia ada di kameranya. Di handphonenya masih disimpan gitu. Jadi kalau mau tanya itu asli apa palsu ke Laila ya. Jangan ke gua. Nah foto penampakan hantu yang terakhir. Ini foto hantu yang menampakan dirinya di bioskop. Ini jadi ceritanya katanya ada ibu-ibu. Nggak tahu ibu-ibu atau siapa. Tapi foto ini viral setelah diunggah oleh akun Twitternya tuh. At Ichan underscore BGST. Jadi fotonya tuh memperlihatkan tangga dalam studio bioskop biasa. Tapi kayaknya sih ini gelap. Berarti mungkin filmnya udah mulai. Kan biasanya di tangga tuh ada lampu-lampu. Mungkin bagus kali ya di foto. Eh cekrek. Eh cekeren gitu. Awalnya mungkin nggak sadar gitu loh se-se yang foto itu. Sampai ternyata pas pulang dia ngecek fotonya. Ada sosoknya guys. Gitu kan kelihatan kan. Yang sebelah kanan. Kayak ada cewek pake gaun putih gitu nggak sih. Itu dia tuh. Cuman banyak yang bilang juga katanya ah itu mah bohongan. Itu mah bisa editan doang atau apa. Ya terlepas dari itu. Balik lagi ya ke kepercayaan masing-masingnya. Mau percaya atau nggak. Jadi nggak usah terlalu diambil pusing lah. Nah kalau misalkan kalian masih punya foto-foto asli gitu ya. Kayak yang kalian foto sendiri. Kira-kira itu serem. Atau itu foto hantu. Atau emang kalian beranggapan itu hantu. Boleh tuh kirimin linknya gitu ke kita. Nanti kita bahas di sini. Oke itulah tadi foto-foto penampakan hantu yang ada di Indonesia. Ya percaya atau tidak. Balik lagi ke percayaan kita masing-masing. Kalau menurut gue. Gue percaya makhluk halus itu ada. Dunia mereka itu ada. Tapi dunia mereka tidak akan bersinggungan sama kita. Menurut gue sih seperti itu. Oke kalau gitu gue setipatin nama pamit. Kita bakal balik lagi. Dinginfo selanjutnya yang pasti bakal lebih seru lagi. Lebih fresh lagi. Lebih menghibur lagi untuk kalian semua. Oke bye bye.